Hai Hai Halo Halo apa kabarnya masih baik baik dong kita harus tetap semangat hari ini kita melayani di ibadah pasca walaupun kita nggak bisa ketemu tapi nggak apa ya Kak Jimmy ya tuh kita harus tetap semangat adik-adik pasti udah mulai bosen ya di rumah ya nggak papa ya tapi kita nggak boleh sedih kenapa nih kita nggak boleh sedih Kak Jimmy karena kita harus tetap semangat kalau Tuhan Yesus ada di rumah kita iya betul banget Tuhan Yesus itu ada di rumah kita untuk kita sekarang kita mau nyanyi lagu pujian Yesus di dalam rumahku Yesus di dalam rumahku Yesus di dalam rumahku senang-senang-senang-senang-senang-senang-senang-senang-senang-senang-senang-senang-senang-senang-senang-senang-senang-senang-senang-senang-senang-senang-senang-senang-senang-senang-senang-senang-senang-senang-senang-senang-senang-senang-senang-senang-senang-senang-senang-senang-senang-senang-senang-senang-senang-senang-senang-senang-senang-senang-senang-senang-senang-senang-senang-senang-senang-senang-senang-senang-senang-senang-senang-senang-senang-senang-senang-senang-senang-senang-senang-senang-senang-senang-sen Kita mengulangi sekali lagi, kami memang hebat demikian ya When Jesus in the family When Jesus in the family, happy, happy home Happy, happy home, happy, happy home When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home Sekali lagi When Jesus in the family, happy, happy home Yuk kita mau buka ibadah pagi hari ini Kita mau berdoa Kak Timi, pimpin doa ya Kita ikuti doa Kak Jimi Mari teman-teman kita bersatu di dalam doa Tuhan Yesus Terima kasih Untuk setiap berkatmu Untuk setiap berkatmu Di dalam hidup kami Ya Tuhan Sekarang Kami ingin memulai Kebaktian Menanti kebangkitanmu Di dunia Kiranya Tuhan Memberkati kami Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Amin Sekarang kita tetap memuji Tuhan Lagu apa nih ya Kak? Lagu Setinggi-tingginya langit Iya karena Kasih Tuhan itu Sanggup melawan Segalanya Setinggi-tingginya langit Terima kasih Tuhan Yesus Kristus Sekarang kita tetap memuji Tuhan Yesus Kristus Tuhan Yesus Kristus Lalu kita kasih Tuhan Yesus Kristus Pihak-pihak semuanya Kasih Yesus Oh kasih Yesus Kristus Atau hanya sekalian lagi Lebih tinggi Lebih tinggi Kasi Yesusku Lebih dalam Lebih dalam kasih Yesusku Seindah-indah pelanjut Lebih indah kasih Yesusku Kasih Yesusku Kasih Yesusku Pengalakan segalanya Kasih Yesusku Kasih Yesusku Pengalakan segalanya Oke, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Kita mau nyanyi lagu Yesus sayang padaku Yesus sayang padaku Yesus sayang padaku Alkitab mengajakku Alkitab mengajakku Walau ku kecil lemah Aku ingin miliknya Yesus Tuhan ku Sayang padaku Itu firman Tuhan ku Itu firman Tuhan ku Itu firman Tuhan Di dalam Alkitab Kita ulangi sekali lagi ya Yesus sayang padaku Yesus sayang padaku Yesus sayang padaku Alkitab mengajakku Walau ku kecil lemah Walau ku kecil lemah Walau ku kecil lemah Walau ku kecil lemah Aku ingin miliknya Yesus Tuhan ku Sayang padaku Sayang padaku Sayang padaku Sayang padaku Itu firman yang Di dalam Alkitab Hari ini ada yang beda loh Dari ibadah-ibadah biasanya Apa tuh ya? Sepertinya ada drama deh Ada drama Drama tentang apa ya? Yuk kita saksikan yuk 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 Saatnya kuis Hai semuanya Sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita loh Tapi ceritanya tuh katanya seru banget Dan di cerita hari ini Kita ada kuis Kuisnya ada di bawah Coba di cek Di description box yang ada di bawah Dan itu kuisnya Kita cuma nyari 3 pemenang doang 3 pemenang dengan jawaban yang benar Kita akan ada Hati yang menarik loh Siapa yang mau Oh iya Satu lagi Jangan lupa Di tag ke Kona Kanaan Tau gak tagnya kemana? Disini nih Disini juga ada Oke itu instagram ya Oke jangan lupa Ayo kita menonton Ayo 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 Jakarta Sebuah ibu kota negara Menjadi tempat yang paling ramai Di negara ini Bermacam suku tinggal di dalamnya Bermacam orang berinteraksi di dalamnya Bekerja Bersekolah Memenuhi kebutuhan setiap hari Semua berlomba Semua berlomba di kota ini Namun itu sebelum wabah ini menyerang COVID-19 Atau biasa disebut dengan Coronavirus Virus-virus ini merupakan utusan dari COVID Master Dialah Sumber dari kekacauan ini Dan dia Harus Dimusnahkan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Masukanku! Masukanku! Seram! Masukanku! Halo, Pak! Ini gimana ya bisnis kita? Lagi ada virus gini, mana nggak bisa kerja keluar rumah? Oke, kayaknya kita masih tetap ngadir rapat deh, Pak. Oke, oke. Halo, Sis! Iya, ya ampun sih, semua tuh bareng-bareng lagi pada mahal. Susah banget di carinya. Tapi kamu tau kan ya, kalau dises bareng-bareng aku kan ya. Iya, Yuri kalau nggak kita ketemu aja dulu yuk. Kita ketemu nanti di cafe ya. Oke, oke, oke. Yuk, bye! Mama, Pak. Mama berangkat dulu ya. Oh, iya udah. Mama mau meeting? Hati-hati ya. Mama juga mau pergi. Biasa mau ke depan, mau ke customer. Oh, oke. Mama, Mama. Pak, aku juga mau ini latihan pucar. Kalau teman-teman. Oh, yaudah. Hati-hati ya. Hati-hati. Yuk, yuk, yuk. Apa, Kak? Apa, Mama? Adek itu mau kemana? Kan sekarang lagi ada apa-apa begini. Tadi kalau di luar tiba-tiba jam segini lagi kena virus atau bakal menulari yang lain gimana? Kak, Dek. Apa jelasin ya? Papa sama Mama mau kerja. Kalau kita nggak kerja, gimana yang kamu dapat nakkah buat nakkahin kamu buat sekolah, buat makan kita? Ga ada ini, nggak ada... Aduh. Nggak ada oma Sutar, dati. Baik. Udah, yuk yuk. Ati-hati, ya. Yuk, yuk, bayang. Susah lagi dibangin lah. Gimana sih? Sudahlah. Harusnya mereka tuh dengar-dengaran sama aku. Papa, Mama, Adek, malah keluar aja sembarangan. Ini buat kebaikan kita semua Oh iya Aku punya proyek kuantum Aku lupa Sepertinya ini bisa kugunakan Aku akan coba masuk ke dalam ruang kuantum ini Sebentar Aku coba akan memusnahkan setiap virus-virus corona ini di ruang kuantum Ambil Yes Yah Aku berhasil Good Saatnya aku bisa masuk ke dalam ruang kuantum Tapi Sepertinya dia yang kurang Aku harus pakai jubahku dulu Dan aku yakin Tuhan Yesus akan memberkati aku Seperti ini kuantum real Baru kali ini saya masuk ke tempatnya Tempatnya luar biasa Tapi Aku harus bagaimana Aku tidak mengerti Apa ini Hei Kenapa ini Panas Sakit Kenapa dia bergerak begitu Hei Hei Siapa kamu Dan kau siapa Aku COVID Master Penguasa di kuantum realme ini Oh Jadi Kamu orang jahatnya Yang harus saya kalahkan kali ini Jauh Nah Tapi dengan apa kamu kalahin kamu Kamu gak punya senjata Gak mungkin bisa Pergi kamu Pergi kamu Pergi yang jauh Akhirnya Aku bisa kembali Di tempat ini Tapi Sakit semua ya Semoga ini bukan kejala Bukan kejala Bukan kejala Aku berubah Terlebih dahulu Biar kira Apa yang bikin aku bisa kalah Kalau virus-virus itu Kakak kak Nah Hai kak Maafes kak Ah Deku Mereka kak sakit cemburu Deku Pak Aja deh maafesnya ya Kalau sakit Udah sih sedikit aja Cuma Hu Tentang Jangan-jangan kamu mau cuci tangan Kalau yang senidih Ya Ini Quick pick Cucit tangan Cucit tangan Cucit tangan Cucit tangan Cucit tangan Cucit tangan Bapak! Eh? Mak! Makanya sakit ya Pak? Mbak? Engga Pak. Kau sakit? Engga Pak, cuma tetep yang kekurangan itu. Jangan lihat sedikit. Tepuk? 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 Namanya ibu-ibu ya. Ngurusin bisnis. Tetep aja ngurusin rumah. Aduh! Kamar laki-laki nih. Pejaka nih. Gak pernah beres. Gak pernah bersih. Berantakan terus. Ani! Kak! Papa! Eh Mak kenapa? Kakak! Papa ini gak masuk. Ini apa ya? Punya siapa ini? Ayo! Punya siapa ini? Adek? Punya kakak kayaknya. Kakak. Kakak ini apa kakak? Iya. Punya kakak. Kakak jelasin itu apa? Siapa kak? Aduh. Gimana ya? Aduh. Kakak? Kakak harus jujur ya sama keluarga ya. Itu apa? Jelasin. Kakak jelasin sama mama sama papa. Ya udah. Ya udah. Kakak jelasin. Tapi papa mama sama adik dengerin dulu ya. Ya. Jadi ceritanya begini. Pada akhirnya kak Tawarik menceritakan semua yang dikerjakannya. Mulai dari membangun kuantum tunnel. Membuat kuantum sud. Hingga pada keinginannya untuk membahas virus corona. Atau COVID-19. Oh begitu kak. Iya begitu kak. Kamu mulia sekali ya. Papa bangga sama kamu sampai ini papa gak tau. Terima kasih pak. Tapi itu gak membahayakan kamu nak. Sebenarnya sih membahayakan sih mak. Iya loh bahaya. Ya cuman asal kita ya pertama kali pakai cuci tangan dengan hand sanitizer. Dengan sabun. Bahkan dengan masker. Dan yang pasti stay at home. Jangan keluar-keluar dulu deh. Biar kita bisa basmi dulu itu corona. Memutuskan mata rantai semuanya. Oke deh. Biar kita semangat. Iya kak. Di rumah aja deh ya pak. Iya. Kita dirimanya dulu ya. Iya. Oke kalau gitu pak. Ma. Dek. Kakak kayaknya akan melanjutkan kembali misi ini. Setelah tau semuanya. Biar bisa memenangkan virus-virus ini. Kita mau hajar ke semuanya. Kita kalahkan semua. Tapi tuh. Kakak harus bawa ini loh. Senjata kakak dan sanitizer. Boleh. Nah sebelum kakak berangkat untuk membasmi virus-virus itu. Gimana pak? Kita berdoa dulu yuk. Boleh, boleh pak. Dek. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus. Mereka beriman kepada Yesus Kristus yang telah bangkit. Dan dalam satu iman bersama keluarga. Mereka yakin bahwa virus corona atau COVID-19 dapat berkalahkan. Tuhan Yesus. Mereka berdoa. Amin. Amin. Maka ingat ya. Seperti Tuhan Yesus yang menang melawan kuasa maut. Maka kalau pakai kuasa dari Tuhan pasti tidak akan menang. Yes. Semangat. Maka. Dek. Dadah. Bagus. Peredit. Bantu aku untuk masuk ke dalam kuatung rio. Pasukan kau. Serang. Tuhan. Kenapa pasukan ku bisa kala? Kenapa manusia ini makin bintar menjaga diri mereka dan kebesaran mereka? Bagaimana aku bisa menyerang mereka? Kamu lagi? Kenapa yang kau mau ke sini lagi? Hei kau, Profit Master. Kali ini aku akan mengalahkanmu. Coba saja, kemarin kau sudah tawak, Mama. Kali ini aku sudah tawak. Tidak mungkin. Aku memiliki penjata yaitu yang mengandzain, Tyson. Ini telah kemodifikasi bersama dengan keluarga aku. Aku mengalahkan kau kali ini. Hehehe... Aku, aku harus berangkat. Bagi panggilanmu, kalau masuk akal sekarang berjakan akan dimandangmu. Coba saja kalau kau bisa. Baiklah! Hei, aku mengatau. Mau pergi semua pasukanmu, dan jangan pernah kembali lagi ke bumi ini. Nah, akhirnya aku berhasil mengalakkan Profit Master. Terima kasih, Puan Yesus. Dan kaya kamu harus kembali ke keluarga. Pak! Apa, Mama? Daripada kita gelisah, khawatir. Kan, Kakak sedang berjuang melawan Corona. Ini kita berdoa, yuk! Yuk, Ma! Yuk! 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 Mari kita sedang doa. Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pak! Ma! Eh! Eh! Kak! Aku berhasil! Eh! Kak! Kak! Berhasil! Berhasil, Kak! Puji Tuhan! Puji Tuhan! Puji Tuhan! Papa bangga-bangga. Papa bangga, nak. Sama kamu, nak. Terima kasih, Pak. Dek. Terima kasih, Tuhan Yesus. Berat sekali, tapi... Luar biasa, kan. Kita bisa! Iya. Bapak bangga. Bisa, ya. Amin. Amin, amin. Udah. Kita duduk dulu, boleh nggak? Yuh, 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 kamu capek. Yuh, yuh, kamu capek. Yuh, kamu capek. Yuh, kamu capek. Yuh, kamu capek. Eh, siapa? Tadi tamu, Pak. Tadi tamu. Masuk. Shalom. 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 Halo pagi. Halo, Pak. Halo pagi. Duduk, Pak. Duduk, Pak. Silahkan, Pak. Wah. Kalian berkumpul semua di sini? Iya, Pak. Iya. Ada pemandangan yang agak aneh saya lihat di luar sana. Beberapa orang yang tergeletak dan menunggu dijemput ambulan. Sepertinya berangsur-angsur pulih, sehat sendiri. Wah. Sepertinya ada sesuatu yang terjadi. Kenapa? Eh, Pak Adin, Tawarik, apakah kalian mengetahui sesuatu? Jadi begini, Pak. Anak kami, si Kak Warik, dia ini, sudah berhasil memberantas virus Corona. Oh, puji Tuhan. Wah, Tuhan Yesus baik. Iya. Dia hebat, Pak. Kamu sudah dipakai sama Tuhan. Wah. Wah, saya bersedut. Gimana ceritanya nih? Menarik sekali. Dalam nama Tuhan Yesus, kemenangan terjadi. Dan kata Tawarik menceritakan tentang kemenangan itu. Dan itu semua hanya oleh karena kekuatan dari Yesus Kristus yang telah bangkit dan menyelamatkan kita semua. Oke, Tawarik. Luar biasa. Saya akan menyampaikan kabar baik ini ke semua teman-teman. Semoga apa yang kamu lakukan menjadi kesaksian buat kita semua. Amin. Good job. Thank you, Pak. Thank you, Pak. Thank you, Pak Pendeta. Shalom adik-adik. Gimana cerita tadi? Menarik bukan? Iya. Kita telah sama-sama melihat bagaimana perjuangan Tawarik sebagai Kapten Jebaut. Dia berusaha menempas virus Corona. Ya, puji Tuhan. Berkat dukungan doa dari keluarga dan kerja keras. Upaya dari Tawarik bisa berhasil. Adik-adik, pada kesempatan kita merayakan Paskah pada hari ini. Kisah tadi mengingatkan perjuangan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Seperti bacaan dari Matius 28 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Adik-adik, kita bisa baca sama-sama bagaimana suasana dukacita, ketakutan yang luar biasa dari murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu telah berubah menjadi sukacita karena Tuhan Yesus telah bangkit. Adik-adik, mungkin sekarang kalian tengah merasa sedih, merasa bete, merasa, aduh kapan sih saya sekolah lagi? Kapan sih saya kemul lagi? Bahkan mungkin papa mama sampai pusing pikirannya. Nah, adik-adik, percayalah. Masa-masa sulit itu akan lewat. Sama seperti ini, Kak Fede akan coba bacakan pada ayat yang ke-8 dari Matius 28 tadi. Mereka pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita. Wow! Kesedihan, kesusahan, ketidaknyamanan, penderitaan yang disebabkan oleh pandemi virus corona di negara ini, pasti akan terakhir. Tuhan Yesus akan menolong kita. Sama seperti pada saat dia bangkit kembali, berkumpul bersama murid-murid, berkumpul bersama semua orang yang mengasihi dan menyayangi Tuhan, dan memberikan kebahagiaan dan sukacita. Bukan hanya virus, bukan hanya sakit-penyakit yang disembuhkan. Semua dosa dan kesalahan kita telah Tuhan tebus. Baiklah, kita akan akhiri dengan doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Engkau telah mati dan bangkit bagi kami. Engkau telah menyelamatkan kami. Engkau telah mengampuni segala salah dan dosa kami. Ya Tuhan, di hari ini kami masih beribadah secara online, Tuhan. Tuhan tahu bahwa di Indonesia, di negara kami dan banyak di negara lain di seluruh dunia Tuhan, terjadi pandemi Corona. Tuhan kami mohon, berkatilah kami, berikan kami kekuatan untuk melalui semua ini. Tuhan, tolong bantu kami, tolong ya Tuhan sembuhkan semua yang sakit. Dan biarlah kiranya bilur-bilurmu oleh kuasa darahmu, Tuhan usir pergi jauh-jauh Corona dari negeri kami. Biarlah semua rakyat, semua anak-anak Tuhan di tempat ini boleh bersuka cita. Sama seperti kami bersuka cita merayakan kebangkitan Tuhan. Tuhan terima kasih, berkati pemimpin negara kami, berkati Bapak Jokowi, berkati seluruh jajaran menteri dan seluruh pemerintah serta gubernur yang ada di negara kami ya Tuhan. Sehingga mereka bisa mengambil dan berpikir, memberikan jalan terbaik bagi kami semua untuk menghadapi semua ini. Dan biarlah kiranya anak-anakmu di Indonesia, di tempat ini akan senantiasa berdoa bersama dan beroleh kekuatan yang daripadamu. Tuhan kami tahu, matahari pasti akan kembali bersinar. Tuhan sudah bangkit, Corona akan musnah. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sama-sama kita nyanyikan, ku menang. Ku menang, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang, ku menang di dalam pemerangan. Ku menang, ku menang atas segala serta. Haleluya, 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 haleluya. Ku menang, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang, ku menang di dalam pemerangan. Ku menang, ku menang atas segala serta. Kalian, ku menang, ku menang. Gua merang atas segala setat Alleluia, Alleluia, Gua merang Alleluia, Dianai Alleluia, Dianai Alleluia, Dianai Gua berusaha Ya, akhirnya ibadah kita sudah selesai ya Tapi gak apa-apa Minggu depan kita akan ketemu lagi Dan kita komisi anak mengucapkan Selamat hari bantuan Tuhan Yesus memberkati Selamat hari bantuan Selamat hari bantuan Sekarang saatnya kita mengumpulkan persembahan Dasar persembahan yang diambil Dari 2 Korintus 9 ayat 7 Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita Demikian Desar persembahan ini Untuk adik-adik yang ingin mempunyai persembahan Bisa mempunyai melalui Amplop ya adik-adik Lalu bisa dikumpulkan ketika bertemu di sekolah minggu berikutnya Atau bisa juga minta tolong ke papa mama Adik-adik Untuk mentransfer ke rekening ada di bawah sini Oke sekarang kita mau berdoa Persembahan Mari kita satu dalam doa Tuhan Yesus yang baik Terima kasih Bapak Engkau telah memberikan kami penyertaan yang luar biasa Dan sekarang Tuhan kami sudah memberikan persembahan Kerai Tuhan yang boleh berkati persembahan ini Terima kasih Tuhan Yesus yang baik Di dalam namamu Tuhan Yesus Amin Hai Ada game satu lagi Namanya gamesnya Ekstensi Pasca Tadi gimana ceritanya Bagus gak Ada yang suka gak part-part Dimana yang paling suka Nah itu kalian foto Bareng sama adegan partnya Boleh pake handphone Boleh pake televisi Apapun yang penting ada partnya Dan jangan lupa Fotonya itu di tag ke Instagram Komnakanaan Ya ada di sini Ya Komnakanaan Jangan lupa Kita cuma cari Tiga pemenang pertama loh Yang paling bagus Dan yang paling menarik Ayo ajak mama papa Ikutan foto Jangan lupa ya Bye-bye Namai Ja Terima kasih telah menonton!